Musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah banyak hasil-hasil kerajinan tenun yang ada di Panesiki ini Itu berupa songket, kemudian ada portiran Dan juga banyak kerajinan yang lain yang dihasilkan oleh pengrajin yang ada di kawasan Panesiki ini Nah mau tahu seperti apa penampakannya? Yuk kita cigo! Sibuk, Assalamualaikum Nah ini salah satu hasil kerajinan dari pengrajin yang ada di Panesiki ini Ini berbentuk dompet yang ininya seperti songket Covernya Terima kasih telah menonton! Nah kalau ini motifnya motif apa nih bu namanya? Kucu Rebung Kalau di Panesiki ini berapa motif yang sering dipakai bu untuk dijadikan kesongketnya? Banyak Berantai merah, berantai putih banyak Untuk pengerjaan selendang yang seperti ini butuh waktu berapa lama nih bu? Lebih sebulan sebulan, kalau kainnya? kainnya dua bulan rata-rata untuk harga satu set kain sama selendang itu berapa? tergantung modelnya kisaran berapa itu harganya? model tabur ini memang semuanya dibikin di sini ya bu? model tabur itu maksudnya bu? ininya bertaburan gitu ya? ini nanti dikasih rendah kalau ini berapa bu? ini berkisar 2 juta sampai 2,5 juta ini model tabur? model tabur model biasa nah disana seperti itu tadi penampakan dari nela songket yang mana disini juga terdapat langsung pembuatan songketnya oleh ibu As nah kita akan berkunjung lagi ke tempat sebelah banyak lagi kerajinan-kerajinan hasil penunan yang terdapat di sana kita juga makasih ya bu selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati